Ini kelompok yang mana ya atau siapa kita tidak tahu ya Assalamualaikum semuanya Beredarnya grafik jaringan konsorsium 303 saat gasus kepolisian Republik Indonesia telah mengepohkan seluruh lapisan masyarakat di negeri ini Grafik yang disebarkan oleh akun Opposite ini diduga beristikan skema Sambu dalam mengatur jalannya operasional beberapa bisnis judi online 303 Namun kepolisian Republik Indonesia belum memberikan tanggapannya terkait kebenaran dari grafik ini Jika grafik ini benar adanya, maka hal ini menjadi skandal terbesar yang pernah terungkap di tubuh institusi pelindung dan pengayom masyarakat ini Situasi ini hampir sinonim dengan skandal benteng, tampak skandal yang pernah mengebohkan Amerika Serikat Skandal ini terjadi di negara bagian Los Angeles pada akhir tahun 1990-an silam Pada sekitar pertengahan 1990, kepolisian Los Angeles membentuk sebuah sargasus bernama Crash atau unit khusus yang bertugas untuk membasmi gangster dan penjahat jalanan Namun di lapangan, kesatuan ini malah beralih fungsi dari pengkuru kejahatan, menjadi pelindung kejahatan, bahkan mereka menjadi pelaku kejahatan Mereka merekaya sekasus mempersekusi atau membunuh orang yang tak bersalah, menerima upeti dari penjahat, dan melindungi para penjahat Salah satu kejadian yang menarik perhatian media saat itu adalah kematian terhadap rapper Notorious B.I.G. Yang diduga dilakukan oleh personil sargasus ini Pada 1998, kejahatan dari satuan khusus ini berakhir Ketika salah seorang personil Crash, Rafael Perez, tertangkap tangan mencuri narkoba sitaan dari ruang penyimpanan barang bukti Perez lalu bernyanyi Kemudian sebanyak 70 personil sargasus ini diseret untuk menjalani pemeriksaan Berdasarkan hasil pemeriksaan, sargasus ini dinyatakan terbukti melakukan tindak kejahatan Namun sayangnya, kemudian tak lebih dari 12 orang saja yang dipecat dan menjalani hukuman Terima kasih telah menonton!